Intro Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fitredo Bandung dan 95,7 FM Fitredo Semarang Nah masih membahas mengenai hygiene sanitasi pangan siap saji nih bersama dengan dokter Diki El Sadiq beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan dokter Diki dilanjutkan kembali ya perbincangan kita lebih dalam lagi nih gitu ya jadi oh iya tadi seperti yang sudah dijanjikan ya mau ada slide yang dokter persiapkan dari rumah nih bisa ditampilkan aja gak biar nanti pembahasannya ya berdasarkan slide ini nah ini food handler atau apa ya wih keren banget nih kayak di pabrik atau apa gitu ya iya betul ini yang idealnya ya Mbak Rini ya jadi seorang food handler atau penjama makanan bisa saja tadi saya sebutkan chef atau cook atau orang seperti kita gitu ya apabila kita berdagang makanan mungkin sebelum kita harus memprepare diri kita dulu mempersiapkan diri kita dulu bagaimana untuk alat pelindung dirinya gitu ya jadi kalau dari alat pelindung diri yang kita lihat di sini di slide itu kita harus pakai pad ya untuk melindungi supaya rambut kita gak kemana-mana gitu ya karena salah satu kontaminasi fisik makanan tuh adanya rambut di makanan tuh kadang-kadang kalau kita pesen makanan eh ada rambut iya 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 jadi ngejadi dimakan deh kalau gitu kadang-kadang itu salah satu kontaminasi secara fisik Mbak udah beli mahal mahal ya betul jadi kita prevent kita untuk cegah dengan pakai pad gitu ya juga biar keringet dari kepala itu gak netes gitu ke makanan kemudian kita pakai masker nah cuman biasanya kalau untuk usaha kuliner maskernya tuh masker yang dari plastik tuh yang transparan atau bisa juga kalau gak ya pakai masker-masker yang sekarang kan kalau di kereta tuh kita suka banyak yang udah pakai masker itu bisa juga ya betul gunanya adalah biar nanti kalau misalnya kita mungkin lagi pilek ya lagi flu gitu mungkin lagi batuk terus takutnya kesembur ke makanan kan ya bakterinya secara droplet karena dari udara nah itu tidak terkontaminasi secara mikrobiologi ke makanan yang sedang kita olah gitu ya yang ada di depan matanya nih gitu ya betul kemudian nah ini kalau di slide kan pakai bajunya bajunya yang udah tertutup semua ya Mbak ya tapi minimal kalaupun kita gak punya baju seperti ini kita pakai celemek aja pakai celemek supaya apa tidak ada kontak badan kita dengan bahan olahan yang sedang kita olah gitu ya kita masak atau kita untuk buat minuman atau makanan kemudian juga kita pakai hand glove atau sarung tangan nah gunanya adalah karena di telapak tangan kita kalau gak dicuci ya takutnya lupa nyuci tangan takutnya megang itu banyak sekali Mbak bakteri-bakteri yang ada di tangan kita gitu ya dan tidak terlihat ya dan tidak terlihat apalagi lagi banyak keringatnya ya kemudian tadi ada bisa ditampilin lagi gak jangan terlalu panjang di kuncir kek di kuncir kek kalau yang perempuan ya kalau yang laki-laki dirapikan gitu kemudian cuci tangan dulu pakai sabun di air mengalir gitu ya dan seterusnya mungkin kalau kuku panjang juga harus diperhatikan tuh kuku dipotong dulu deh dipotong dulu karena nanti suka ngilip-ngilip kotoran disitu kan ya jadi sebenarnya ini lebih ke kalau lagi menyajikan itu perhatikan bahwa ini tujuannya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ya kalau misalnya karena salah kita sedikit misalnya kurang bersih tadi kurang memperhatikan prinsip-prinsip ini yang rugi tuh orang banyak gitu ya kan gak mau ya kita bikin sakit anak orang ya ibadahnya seperti itu ya kan oke gambar saja lagi tadi yang untuk alur ya sepatu tuh tadi apa ya sepatu ya oh kalau yang sepatu sepatu boot ya sepatu boot itu biasanya kalau misalnya kerjanya tuh di catering ya kalau food handlernya kerja di catering kan biasanya itu untuk supaya takutnya saking banyak pesanan yang atau menu yang sedang dimasak gitu ya lantainya kan kadang-kadang gak selalu apa karena banyak pesanan jadi biar aman aja gak licin, gak kepleset atau apa gak kepleset gitu ya repot juga gak kepleset ya kalau di dapur catering kan sangat sibuk sekali ya iya betul-betul oke gambar selanjutnya tadi mengenai ini alur ya sebenarnya alur tadi udah dijelaskan ya oleh dokter ya ada sertifikat layak sehat lah setelah macam gitu ya ya ke pengurusan sertifikat layak sehat ya ini alurnya begini ternyata ya ya seperti ini jadi nanti pemohon ya baik itu restoran, catering dan cafe atau yang lain itu bisa mengajukan ke PTSP di tingkat unit kecamatan nah nanti tim pemeriksa uji kelayakan dari PTSP sama Puskesmas akan turun melihat ya melakukan pemeriksaan kelayakan apabila membeli syarat nanti dikeluarkanlah sertifikat layak hajin yang berlaku untuk 3 tahun 3 tahun ya 3 tahun mbak batasnya tapi kalau tidak membeli syarat nanti akan dilakukan oleh pembinaan oleh teman-teman di kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas kecamatan oke ini sebenarnya sebelum bisnisnya jalan atau pada saat udah jalan terus kemudian berusaha untuk mendapatkan sertifikat layak saat ini atau bagaimana ya ya jadi kita harapkan secara paralel aja ya mbak ya jadi ketika para pengusaha kuliner ini mengurus TDUP nya atau tanda daftar usaha pariwisatanya mereka juga sembari mengurus sertifikat layak sehat jadi biar nanti berbarengan saja sebaiknya seperti itu oke baik gambar selanjutnya lagi ini apa? stikerisasi nah ini stikerisasi nih mbak jadi di DKI Jakarta kita ada 3 stiker yang pertama itu yang berwarna biru itu ada logo Aman Saji verified Jakarta itu apabila kita tempelkan pada tenan-tenan atau restoran atau cafe atau hotel yang sudah mempunyai sertifikat layak sehat dan TDUP dan juga sudah punya food handler yang tersertifikasi kompetensinya gitu ya itu yang dirutuh betul nah ini sudah ada beberapa yang kami tempelkan di Jakarta dan sempat sebelum ASEAN GIM kemarin sudah kita launch di salah satu pusat keramaian yang ada di Jakarta kemudian yang kedua ini kita namanya si Panji ya stikerisasi pangan siap saji yang satu yang warna hijau ini itu untuk tenan-tenan baik itu restoran, cafe, atau rumah makan, atau catering yang sudah mempunyai sertifikat layak sehat saja gitu ya nah ini dia kemudian yang si Panji 2 yang putih itu ya itu untuk kategori kantin sekolah, kantin perkantoran, pangan jajanan anak sekolah atau pangan jajanan ya pedagang kaki lima gitu ya nah itu nanti kalau sudah kita bina dilakukan oleh teman-teman sanitarian atau kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas setelah dilakukan pembinaan dan mereka sudah memakai beberapa alat pelindung diri ketika mengolah maka akan kita tempelkan stiker pembinaan tersebut oh gitu si Panji 2 itu si Panji itu kepanjangan dari sanitasi, pangan stikerisasi, pangan, siap saji stikerisasi, pangan, siap saji kiranya dari sanitasi gitu enggak ya dok ya tidak stikerisasi gitu ya stikerisasi biar lebih mudah diingat aja gitu ya lebih mudah diingat si Panji si Panji oke dokter itu kan tadi ada food handlernya terus juga ada pengurusan untuk sertifikat layak sehatnya terus juga tadi makanannya juga berarti harus benar-benar dicari tahu juga dong ya ini yang benar-benar yang bersih sehat gitu aman ataupun yang tadi alat-alatnya juga yang artinya bagaimana sih ini harus ada penilaian juga yang oh ini alat-alatnya nih bebas atau tercemer atau enggak atau mungkin terkontamasi dengan zat-zat apa maksudnya atau bagaimana nih nah untuk tadi yang Mbak Rini bilang seperti alat masak gitu ya alat makan biasanya nanti setelah kepengurusan sertifikat layak sehat tadi dan setelah ada uji kelayakan ke lapangan oleh teman-teman PTSP maupun dari sanitarian atau kesehatan lingkungan dari puskesmas kecamatan nanti biasanya kita akan ambil sampel Mbak usap swab ya alat masak, alat makan maupun menu yang disajikan biasanya kita ambil 3-5 menu lah ya pertenan atau restoran atau cafe atau catering itu nanti dikerjasamakan dengan teman-teman instansi lain yaitu laboratorium kesehatan daerah DKI Jakarta gitu ya nah nanti apabila hasilnya tidak ada bakteri ya kemudian mungkin di sampel makanannya juga pengawet sama pewarnanya juga aman gitu tidak ada barulah nanti kita rekomendasikan diberikan rekomendasi oleh teman-teman puskesmas kecamatan atau suku dinas kesehatan di tiap-tiap wilayah untuk disampaikan ke PTSP agar dikeluarkan ininya apa namanya sertifikat laik sehat dokter mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ditahan dulu ya kita masuk ke pertanyaan dari orang-orang dulu ya jawab cepet aja kali ya dok ya atau jawab detail juga boleh deh ini pertanyaan dari Rantika Rantika dari Jakarta pertanyaannya unik nih tadi aku baca sekilas dok sekarang lagi nggak tren nih di social media anti straw movement atau gerakan anti sedotan yang katanya bisa mengurangi jumlah limbah plastik tapi di satu sisi bagaimana dengan faktor hygiene atau sanitasi jika kita minum langsung dari gelas apalagi kalau makan di resto atau warung pakai gelas umum pas nyucinya kebetulan lagi nggak bersih bukankah resiko tinggi meneluarkan penyakit dokter? Nggak Oke jadi bagaimana nih anti straw movement dikaitkan ke minum langsung dari gelas dari gelas ya oke ini untuk Mbak Rantika ya di Jakarta ya memang di apa terkait dengan lingkungan hidup memang kita memang lagi mengendalikan limbah atau sampah plastik ya gitu ya Mbak Rini ya jadi memang kalau untuk pengendalian ini apabila apabila masih banyak konsumen yang masih menggunakan plastik atau restoran yang masih menyajikan untuk minumannya kemudian harus disedot dengan sedotan yang terbuat dari plastik memang kita di pelatihan hajin sanitasi pangan ini pun kita tekankan kepada pihak restoran rumah makan maupun usaha yang lain itu untuk melakukan pemilahan sampah gitu ya jadi sampah organik sampah non organik itu dibedakan dalam pengumpulannya ya jadi nanti ketika diambil oleh transporter gitu ya pengambil pengangkut sampah itu nanti jadi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang melalui pihak terkaitnya juga akan melakukan pengolahan sampah-sampah limbah-limbah plastik yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha kuliner tadi tetapi di sisi lain apabila ada konsumen yang sangat ingin menjaga safe environment gitu ya mereka tidak mau menggunakan sedotan maka kita himbaw sekali lagi kepada para pihak pengelola jasa makanan siap saji untuk ketika alat makan gitu ya alat makan itu kan bisa piring ya kan bisa gelas bisa sendok gitu itu dicuci dengan bersih soalnya kan penggunaan bersama gitu ya betul penggunaan bersama dicuci dengan bersih gitu kemudian apa namanya dipastikan agar apa itu bakterinya bisa 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 hilang lah gitu ya dicuci di air mengalir dengan sabun gitu yang pasti baiklah jadi benar-benar kebersihannya ini yang diperhatikan gitu ya baiklah ini pertanyaan selanjutnya dari Malik Mas Malik dari Bekasi apa ciri-ciri keracunan makanan dan bagaimana mengatasi orang yang keracunan makanan atau apa saja pertolongan pertamanya apakah tiba-tiba di area selamakan itu tanda-tanda keracunan makanan juga oh ini sudah dibahas juga ya tadi ya di awal ya tapi ciri-ciri lebih detail lagi keracunan terus pertolongan pertamanya gitu ya untuk mengetahuinya seperti apa itu dokter baik ini untuk Mas Malik di Bekasi ya kalau yang simptom atau gejala yang pasti terkait dengan keracunan makanan itu apabila dalam beberapa jam setelah kita setelah kita makan itu biasanya paling gampang itu adalah mual kepengen muntah gitu ya kemudian setelah itu nanti ada diare beberapa kali ya jadi kita buang air besarnya itu konsistensinya cair dan beberapa kali frekuensinya gitu nah biasanya nanti juga ada keringat dingin gitu ya kemudian agak-agak pusing gitu sakit kepala itu selinu-linu di badan itu gejala yang lain gitu nah kalau terjadi itu mungkin yang paling tepat adalah kita langsung mencari pertolongan ke pusat atau fasiankes fasilitas layanan kesehatan yang terdekat gitu ya mbak ya mungkin bisa puskesmas bisa klinik atau ke rumah sakit-rumah sakit yang terdekat gitu nah tapi sembari untuk pertolongan pertamanya mungkin kalau misalnya ada anti mual atau anti diare ya silahkan dikonsumsi saja apabila itu kita memang ada bekalnya ya mbak ya tapi kan kadang-kadang kita ada di tempat kerja ada di mana gitu jadi kita nggak siap gitu ya mungkin nggak diduga-duga gitu kan nggak diduga-duga gitu lebih baik minta pertolongan teman-teman atau orang-orang sekitar kita untuk diantarkan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat oke begitu ya jadi ini seperti main waktu juga ya dok ya oke kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu ya baik pertanyaan selanjutnya ini dari Ulo Ulo dari Jakarta dok untuk anak kos anak kos atau pekerja kantoran yang ngekos tapi nggak ada kulkas di kamar bagaimana cara penyimpanan makanan yang tepat agar tidak mudah basi terutama makanan-makanan yang gampang ngusuk atau bau kira-kira ya disimpan dalam moda apa dan untuk tahan berapa lama terima kasih banyak oke silahkan dokter nah ini untuk Mas Ulo kali ya di Jakarta nah ini terkait untuk penyimpanan makanan memang makanan itu setiap makanan yang diproduksi itu seharusnya idealnya itu 4 jam setelah dimasak itu harus dikonsumsi mbak soalnya karena setelah 4 jam itu kan sudah terpapar dengan udara gitu ya jadi kita juga bisa memastikan makanan itu juga udah terpapar dengan ya mungkin bakteri yang lain ya dari udara gitu nah maka kita sarankan sih makanan itu harus dimakan setelah 4 jam nah kalau untuk disimpan kalau makanan yang diolah dari hasil kukus mengkukus mengkukus atau rebus merebus itu kayaknya lebih baik gak usah disimpan ya kalau apalagi anak kos nih nih soalnya ini anak kos gitu ya karena itu akan cepat sekali mudah basinya gitu ya dan perkembang biakan kumuman bakterinya juga akan lebih cepat gitu ya tapi kalau makanannya itu diolah dari goreng-gorengan mungkin agak agak lebih tahan agak dan tak kutip agak lebih lama tetapi kita tetap tidak sarankan kalau setelah 4 jam lebih baik ya mau gak mau gak usah dimakan deh gitu ya biar aman buat kesehatan kita juga gitu oke kecuali snack kali ya kalau nak kos ya kalau snack ini kan ditaruh di.. kalau kemasan beda beda ya kalau makanan kemasan itu kan ada jangka waktunya agak lama ya karena disitu gak ada spreader ini makannya gak pengebusuk atau bau betul buah atau apa gitu juga termasuk ya kalau buah kan natural ya kalau dia belum dikupas selama masih ada kulitnya dia masih aman lah ya dalam untuk beberapa hari ke depan tetapi kalau makanan siap saji yang diolah tadi ya 4 jam udah kalau udah gak kemakan mendingan besok beli lagi gitu ya uang gitu ya daripada nanti sakit perut atau apa gitu kan iya kita prioritaskan keamanan diri kita dulu ya mbak gak apa-apa ya sayang yang penting gak sakit gitu ya dok baiklah dokter kita jadah dulu sebentar dilajukan kembali nanti di segmen terakhir ya dok ya baiklah pemirsa pendengar jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati